Setelah kekelahan Raja kecil 4 Oktober 1722, Raja Suleiman diangkat menjadi Sultan Johor, Riau, Lingga, Pahang, bergelar Sultan Suleiman Badrul Alam Syah I, Ibni Almarhum Sultan Abdul Jali Riayat Syah IV sebagai Sultan Johor, Riau, Lingga, Pahang ke-13. Daeng Marewah digelar Kelana Jaya Putra atas persetujuan anak-anak bugis diangkat menjadi Yang Tuan Muda atau Yang Dipertuan Muda Riau pertama yang memerintah Johor, Riau. Tun Abbas, Abang Sultan Suleiman dilantik menjadi Bendahara di Riau bergelar Bendahara Seri Maharaja. Di Pahang, duduk pula Bendahara Seri Maharaja Tun Abdul Jamal Bendahara Pekok, Bapak Saudara Sultan Suleiman. Kembali lagi kerjaan Johor, Riau, Pahang, diperintah oleh keturunan Bendahara yang berasal dari Kesultanan Melaka. Di hulu Riau diadakanlah acara perkewinan antara anak-anak keluarga kerjaan dengan anak-anak Raja Bugis secara adat istihadat kebesaran. Tengku Tengah dikawinkan dengan Daeng Perani, Tengku Mandak, Adik Sultan, dengan Daeng Celak, Tuncik Ayu, Janda Almarhum Mangkan Dijulang, dengan Daeng Marewah, dan lain lagi. Dengan demikian mulailah terjadi percampuran darah keturunan Raja-Raja Melayu dari Melaka Johor dengan Raja-Raja Bugis. Tahun 1728, Daeng Marewah Kelana Jaya Putra yang dipertuan muda Riau pertama meninggal dunia di Riau, digelar marhum sungi baru, dimekamkan di sungi Carang, Hulu Riau. Diangka Deng Celak atau Deng Pali Ibni Oputan Riburan, Deng Relakesebagi yang dipertuan muda dua, 1728 sampai 1745. Di Tirengganu, tahun 1708, Paduka Bendaharatun Sainal Abidin, Bapak Saudara Sultan Suleiman, Putra Bendaharatun Habib Abdul Majid, Bendahara Seri Maharaja Johor ke-19, yang mangkat 1697, dilantik menjadi Sultan yang dipertuan besar Tirengganu yang pertama bergelar. Sultan Sainal Abidin pertama, mangkat pada tahun 1733, dimekamkan di Bukit Geledang, Kuala Tirengganu. Dari Suriat Beginda turun Sultan-Sultan Tirengganu sampai masa sekarang, seorang lagi saudara Sultan Suleiman di Tirengganu, Tun Hussein dilantik sebagai Bendahara. Pada masa Sultan Mansur atau Tun Dalam, Sultan Tirengganu II, mangkat 26 Januari 1793, 1207 Hijriah. Pada tahun 1725, Sultan Suleiman menitahkan Deng Menampo, bergelar Raja Tua, berangkat pergi ke Tirengganu untuk meresmikan pelantikan ayah saudaranya, Paduka Maharaja Tun Senal Abidin, yang menjadi Sultan Tirengganu pertama. Suleiman Badrul Alamsah I, Ibni Almarhum Sultan Abdul Jalil Riayat Sah IV, mangkat di Hulu Riau pada 20 Agustus 1760, bersamaan 15 Sulkaedah 1123 Hijriah, dalam usia 60 tahun. Beliau dimangkamkan di Kampung Melayu, Riau. Setelah Sultan Suleiman Badrul Alamsah I, mangkat, putra beliau dilantik menjadi Sultan Johor Riau yang ke-14, bergelar Sultan Abdul Jalil Mat Samsah V. Baginda tidak menetap di Riau, tapi bersemayam di Kuala Selangor. Setelah lima bulan setelah dilantik, Baginda Mangkat diduga karena diracun pada tahun 1761, dimekamkan di sebelah Almarhum ayahandanya di Kompleks Pemekaman Kampung Melayu Riau, digelar Raja Dibaru. Kemudian Almarhum Sultan Abdul Jalil Mat Samsah V, digantikan oleh putranya yaitu Sultan Ahmad Sah, dilantik ketika masih baru berusia 9 tahun, bersemayam di Kampung Bulang Riau. Karena Baginda masih kecil, kuasa pemerintahan dipangku oleh yang dipertuan muda tiga, Deng Kamboja. Pada tahun 1761, pegawai Belanda datang dari Melaka menuntut uang ganti rugi perang sebagai yang telah dijanjikan oleh Sultan Suleiman dulu. Deng Kamboja yang dipertuan muda tiga sanggup membayarnya, hal ini mengukuhkan lagi kuasa Deng Kamboja. Baginda mengangkat dalam usia muda pada tahun 1761, diduga kena racun, dimekamkan di kompleks ayahandanya digelar Marhum Tengah. Mangkatnya Sultan Ahmad Sah pada tahun 1761, digantikan oleh saudaranya Raja Mahmud, Ibni Sultan Abdul Jalil V, naib tata kerajaan sebagai Sultan Johor yang ke-16, bergelar Sultan Mahmud Mat Samsah III. Baginda dilantik oleh yang dipertuan muda tiga, Deng Kamboja, ketika berusia satu tahun, bersemayam di hulu riau. Sementara Baginda masih kecil, petakbiran dilaksanakan oleh yang dipertuan muda tiga, Deng Kamboja, dibantu oleh Raja Haji Fisabilillah. Hubungan antara Sultan Mahmud III dengan kompeni Belanda tidak begitu baik. Perjanjian-perjanjian dengan kompeni Belanda yang telah disetujinya dimungkirinya. Sekitar tahun 1770, Sultan Mahmud Sah III telah mengurniakan seluruh tanah pahan kepada Bendaharatun Abdul Majid. Pengurnian ini menjadikan kedudukan Bendahara bertukar menjadi Raja pahan, bukan Sultan. Namun dalam masa yang sama, tetap menyembah pada Sultan Johor dan tetap berperan sebagai Bendahara kepada Sultan. Sultan Mahmud III berangkat ke Terengganu untuk mendamaikan perselisihan antara Seth Ali dengan yang dipertuan besar Terengganu dan minta bantuan Terengganu untuk mendamaikan perselisihan Baginda dengan kompeni Belanda. Kemudian Baginda ke Pahang sambil menunggu surat jawaban dari Terengganu, pulang ke Lingga sebelum ada jawaban dari Terengganu, sampai ke Lingga belum juga ada surat jawaban dari Terengganu. Maka dikirim pula utusan ke Selangor minta bantuan. Sultan Selangor mengirim utusan ke Gubernur Melaka, minta agar kompeni Belanda berdami dengan Sultan Mahmud III. Tapi ditolak Belanda karena Sultan Mahmud sudah melanggar perjanjian yang sudah disetujui. Ketika di Pulau Singkep ditemukan timah, mulailah rame dikerjakan, dibuat lumbung-lumbung untuk menambah biji timah. Singkep pun semakin rame penghidupan dan kesejahteraan rakyat semakin membaik, tapi rampok, lanun di laut semakin banyak. Perahu-perahu dari Jawa, Sulawesi, Bangka keluar masuk ke Singkep membawa beras dan dagangan lainnya. Bahkan wangkang-wangkang dari Cina dan kapal-kapal dagang Inggris juga datang membeli biji timah. Pada tahun 1756, Putra Dengcila yang pertama, Saudara Raja Haji Pisabililah dilantik menjadi yang dipertuan besar Sultan Selangor. Baginda merupakan Sultan Selangor pertama, bergelar Sultan Salihuddin Shah, Mangka tahun 1778 di Kuala Selangor. Dari suriat Sultan Salihuddin ini, turun-temurun yang menjadi Sultan Selangor hingga sampai sekarang ini. Pada 30 Juni 1777, yang dipertuan Muda Rio III, Daeng Kamboja Ibni Opudeng Perani Mangka, di Riau dalam usia 80 tahun, digelar Marhum Janggut, lahir pada tahun 1697 di Siantan, anak Opudeng Perani. Raja Haji Pisabililah Ibni Daeng Cela sebagai yang dipertuan Muda IV, menggantikan Daeng Kamboja, diangkat oleh Bendahara Tun Abdul Majid Pahan. Sultan Mahmud Satiga, Bendahara Pahan Tun Abdul Majid, beserta pembesar-pembesar Johor Rio, diundang Gubernur Belanda di Melaka. Pada 7 Februari 1787, dipaksa menandatangani perjanjian isinya antara lain. Yang pertama, Sultan Mahmud Satiga harus menyerahkan pentadbiran Riau kepada Kompeni Belanda. Yang kedua, Baginda melepaskan kuasa dari Raja Tua Bendahara Tun Abdul Majid dan Tumenggung. Yang ketiga, Tongkang-tongkang Cina dan lain-lain harus membayar cukai kepada residen Belanda di Tanjung Pinang, sebelum keluar masuk kawasan kerjaan Johor Rio dan Pahan. Perjanjian ini sangat merugikan kerjaan Johor Rio. Demikianlah cara-cara kolonial Belanda mengusir kerjaan Johor Rio. Sultan Mahmud secara diam-diam minta bantuan Raja Lanun dari Timpasuk Kalimantan untuk menyerang Belanda di Tanjung Pinang. Pada bulan Mei 1787, datanglah Raja Lanun dari Timpasuk Kalimantan dengan 40 buah kapal layar yang besar menyerang orang-orang Belanda di Tanjung Pinang. Belanda dapat dikelahkan. Banyaklah orang-orang Belanda yang mati dan yang hidup lari kembali ke Malaka. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang Kesultanan Johor dan peranan bangsawan Bugis. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!